Saudara, perayaan peringatan hari jadi Provinsi Jawa Tengah ke-78 digelar di Kabupaten Brebes, Jawa Tegah. Rangkaian peringatan perayaan HUT Provinsi Jawa Tengah digelar mulai hari ini hingga Minggu 20 Agustus 2023. Pelaksanaan HUT Provinsi Jateng ke-78 dipusatkan di Kabupaten Brebes untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Selain panggung hiburan, sejumlah pameran UKM hingga pasar malam digelar untuk warga Jawa Tegah, ada 65 UMKM yang berpartisipasi dalam perayaan HUT ke-78 Provinsi Jawa Tengah. Lebih lengkap kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Ari Himawan, langsung dari Brebes, Jawa Tengah. Semeriah apa perayaan HUT jateng di sana saat ini? Selamat sore, Sipal, dan juga saudara. Seperti di belakang saya terlihat, warga Kabupaten Brebes, Jawa Tengah berbondong-bondong mendatangi ekspo Jawa Tengah dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-78 Provinsi Jawa Tengah. Di belakang saya terdapat 65 stand yang mempromosikan produk-produk dari Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM. Ada makanan, ada kerajinan, ada fashion, dan tentunya harga-harga di dalam stand UMKM di belakang saya atau di ekspo Jateng ini harganya terjangkau untuk warga Brebes. Ekspo Jateng 2023 ini dibuka 10 menit yang lalu oleh Wakil Digenur Jawa Tengah, Tad Yassin Maimun. Dan Tad Yassin dalam panggutannya berharap bahwa ekspo Jateng yang ditutupkan di Brebes Jawa Tengah bisa membuat masyarakat, terutama mereka yang bekerja di bidang UMKM bisa lebih maju dan sejahtera. Tidak hanya itu, Wakil Digenur Jawa Tengah juga menginginkan agar petani juga ikut bangkit, ikut sejahtera, perekonomiannya ikut naik karena tidak hanya dari kerajinan saja atau fashion yang ditampilkan dalam ekspo Jateng di 2023, ada juga produk-produk dari para petani yang ada di wilayah Jawa Tengah. Tentunya selain adanya produk-produk dari UMKM, selama 3 hari ekspo Jateng 2023 juga menampilkan berbagai kegiatan seperti ada hiburan, ada pasar malam, ada juga nanti ditutup dengan solawat yang akan dilaksanakan di hari minggu 20-2023, Tifal. Jadi singkat saja, semangat apa yang coba digelurakan dalam peringkatan HUT Provinsi Jawa Tengah Tengah ini? Ya, semua tadi Wakil Digenur Jawa Tengah menginginkan agar masyarakat Jawa Tengah bisa bangkit karena sudah hampir 2 tahun Indonesia terkena pandemi COVID-19 dan tahun 2023 merupakan awal dari kebangkitan, terutama kebangkitan usaha kecil mikro menengah. Bahkan di salah satu aplikasi jual-beli yang dibuat oleh Wakil Digenur Jawa Tengah, yaitu Blankon, bisa jual-beli di tahun 2023, kisaran angkanya sampai 400 miliar rupiah. Jadi ini sangat membanggakan menurut Wakil Digenur Jawa Tengah, bahwa UMKM di Jawa Tengah sudah mulai bangkit, warganya sudah mulai semangat lagi, karena memang setelah 2 tahun terkena pandemi COVID-19. Jadi bisa dimanfaatkan momentumnya untuk warga Brebes Jawa Tengah singgah ke sana, menikmati sejumlah UMKM di peringatan hut ke-78 Provinsi Jawa Tengah. Dari Brebes Jawa Tengah, Ari Himawan melaporkan. Terima kasih.